Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Lasehat Kedupan Misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Aliran Agama Baru Lahir di Indonesia Sekarang ini banyak muncul aliran baru dari berbagai komunitas Bahkan setiap orang berlomba-lomba mendirikan sebuah komunitas Yang kemudian dijadikan aliran baru Secara global aliran baru sering muncul Dan lebih banyak di dataran Cina dan Amerika Latin Hal ini sudah terjadi beberapa dekade terakhir Namun tanpa disadari Ternyata Indonesia pun sudah dimasuki oleh aliran baru Termasuk di Nusa Tenggara Timur atau NTT Seperti yang terjadi belakangan ini Publik digegerkan dengan munculnya Aliran kepercayaan baru di Nusa Tenggara Timur Aliran kepercayaan baru yang muncul ini Bernama Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Diketahui juga bahwa kepercayaan baru ini Datang dari Cina dengan sebutan kilat dari timur Aliran kepercayaan baru ini berkembang melalui media sosial Dan sudah merambah ke berbagai daerah Termasuk Manggarai dan Manggarai Barat Dalam keterangan yang diberikan oleh Kepala Kesebangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur Yohanes Octovinus Aliran kepercayaan baru ini Menganggap istri sebagai Tuhan Atau mengtuhankan istrinya Di Manggarai Ada kepercayaan Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Itu menyebar dari Cina sana Dari satu keluarga yang mengtuhankan istrinya Ujar Octovinus Octovinus menambahkan Sang istri dianggap sebagai pengganti Tuhan Yesus Yang turun kedua kali di dunia Menanggapi adanya aliran kepercayaan baru Yang dianggap penyimpang tersebut Octovinus mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten bersama kepolisian setempat Sudah melakukan pendekatan dengan keluarga tersebut Dan mengambil semua buku-buku kepercayaan tersebut Octovinus juga berharap Agar masyarakat tidak mudah tergiur Untuk masuk ke dalam aliran kepercayaan yang melenceng Selain itu Ada juga sekelompok orang Yang menganut agama baru Yang disebut agama muslim Menggegerkan warga Kabupaten Solok, Sumatera Barat Aliran keagamaan tersebut sebenarnya Sudah dirintis Sejak tahun 1996 Satu kelompok masyarakat di Nagari Sumani Kecamatan 10 Koto Sirangka, Kabupaten Solok Yang menamakan agama muslim ini Yang mengakui Tuhannya adalah Robi Robi bagi mereka yang berarti menciptakan Bukan Allah Kemudian nabinya adalah Nabi Ibrahim Bukan Nabi Muhammad Sejumlah aturan di agama muslim ini Jauh berbeda dari ajaran yang dibawa Rasulullah Muhammad Ajaran agama muslim ini tidak mewajibkan sholat Tapi mewajibkan mengingat Robi Tidak berpuasa Tapi harus mengendalikan hawa nafsu Selain itu Kewajiban berhaji hanya untuk para guru Bagi pengikut yang ingin berhaji Bisa diwakilkan kepada guru Artinya Seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Tidak dipercayai oleh pengikut agama muslim ini Diduga ajaran ini dibawa oleh salah seorang warga kota Padang Kesolok Setelah belajar di kota Surabaya, Jawa Timur Sejak tahun 1996 Kami sudah pantau Dan melakukan investigasi seolah agama muslim ini Kesimpulannya MUI menyatakan agama muslim ini Bukan bagian dari Islam Mereka sudah keluar dari Islam Kata sekretaris umum MUI Kebupaten Solok El Yunus Asmara Dengan dinyatakannya bahwa Agama muslim bukan merupakan agama Islam MUI merasa tidak berkewajiban Melakukan pengawasan Dan pemantauan kepada para pengikutnya Hanya saja Diperlukan pembinaan Agar ajaran ini tidak mempengaruhi orang Islam Untuk murtad seperti mereka Yang perlu sekarang adalah Perhatian dari lembaga yang memiliki perhatian kepada orang Islam Agar ajaran mereka tidak merusak iman orang Islam Dan akhirnya menjadi murtad seperti mereka Kata El Yunus Di samping itu El Yunus mengaku MUI sulit untuk berdiskusi Dan saling bertukar ruasan Pasalnya Mayoritas guru dan pengikutnya Tidak memahami Islam dan tawhid Apalagi Rata-rata tidak berpendidikan Rata-rata dari mereka tamat SD Dan tidak berpendidikan Keinginan untuk memahami dan mempelajari Islam Mumpen tawhid juga tidak ada Jadi susah Untuk berdialog dengan mereka Kata El Yunus Dari pantauan MUI kebupaten Solok Jumlah pengikut agama muslim ini Berjumlah puluhan orang Yang tersebar di Nagari Sumani Koto Sani Dan Rumba Namun dari informasi yang berkembang Ajaran serupa juga ditemukan Di kebupaten Dharma Seraya Apakah ada kaitannya Ajaran yang serupa di Dharma Seraya itu Dengan agama muslim di Solok Kami tidak tahu Tapi ajarannya sangat mirip Ada juga yang di Dharma Seraya Ucap El Yunus El Yunus juga meminta Agar MUI kebupaten Sumatera Barat Dan pusat Untuk memperhatikan agama muslim ini Pasalnya Tidak hanya berkembang di kebupaten Dan Solok Tetapi sudah ada di Dharma Seraya Dan kota Surabaya Selain itu Ada juga seorang pria Asal kebupaten Maros Sulawesi Selatan Membuat Giger Lantaran mengirimkan surat Kepada pemerintah Untuk keluar dari agama Islam Dan hendek membuat Aliran kepercayaan baru Yang dinamakan Tilako Surat pengajuan tersebut Belakangan ini viral Di berbagai platform media sosial Dalam suratnya Pria berusia 39 tahun ini Menunjukkan pengajuan Pindah agama Dan membuat Aliran kepercayaan baru Kepada Presiden Republik Indonesia Ketua DPR Dan MPR RI Menteri Agama Hingga pemerintah Kebupaten Maros Aliran kepercayaan Yang hendak dia buat Adalah aliran kepercayaan Terhadap kesempurnaan Tuhan Yang Maha Esa Atau Tilako Dengan ini Mengajukan langsung Permohonan kepada Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Sesuai dengan Perihal permohonan izin resmi Dari pemerintah Untuk mengubah Aliran kepercayaan Semula Islam Menjadi aliran kepercayaan Terhadap kesempurnaan Tuhan Yang Maha Esa Atau Tilako Tulis Sulaiman Dalam surat permohonannya Sulaiman menjelaskan Bahwa aliran kepercayaan ini Tidak menyalahi ajaran Dalam Pancasila Hal tersebut Dia nilai sejalan Dengan sila pertama Pancasila Yaitu ketuhanan Yang Maha Esa Hal tersebut Tidak bertentangan Dengan falsafah Pancasila Yang berketuhanan Yang Maha Esa Dan toleransi Bagi semua warga Indonesia Atas bineka tunggal ika Kata Sulaiman Oleh karena itu Lanjut Sulaiman Dirinya berharap Agar pemerintah Indonesia Dapat memberikan izin Kepadanya Untuk membuat Aliran kepercayaan Baru tersebut Agar segala yang berkaitan Dengan aliran kepercayaannya Dapat beralaskan Hukum yang kuat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.